Ya Pemirsa, benarkah Air Langga mundur karena tekanan politik? Lalu siapa yang akan menggantikannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada politisi Partai Golkar, Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Bang Ngabalin, benarkah pengunduran diri Air Langga Hartarto ini terjadi karena adanya tekanan politik? Ya, pertama terima kasih ya karena konsentrasi INews TV juga ikut menyuarakan informasi yang terjadi di internal Partai Kami di golongan karya. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk bisa mengintervensi Partai Golkar. Itu sudah sepakat secara internal dan semua pimpinan di tingkat DPD 2, DPD 1, maupun di DPP Partai Golkar. Tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi dan mempengaruhi orang. Saya di beberapa tempat juga menyampaikan supaya orang-orang yang mau menarik tentang Partai Golkar ini jangan sok tau deh. Ketua umum ya, Pak Air Langga ya, beliau sendiri. Ini kan nanti masih ada sidang dan rapat yang dilakukan untuk menerima apakah posisi beliau dengan mengundurkan diri ini bisa diterima atau bagaimana dan seterusnya. Jadi saya ingin memastikan bahwa pertama tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi kepada Partai Golkar. Dengan begitu maka siapapun orangnya, sehebat apa, pinter gimana pun, jangan ikut memframing dan jangan ikut menyebarkan berita-berita bohong dan memfitnah. Karena yang tahu tentang keadaan dirinya Pak Air Langga itu ya beliau sendiri terkait dengan apa-apa yang beliau sedang dan akan menghadapi ya beliau sendiri. Karena itu dengar ungkapan yang telah beliau sampaikan bahwa pertama dalam rangka untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, stabilitas, nama besar Golkar dan lain-lain, kemudian pemerintahan baru. Jadi saya ingin supaya bisa dicermati apa yang beliau sampaikan. Secara langsung beliau telah menyampaikan ke ruang publik, dengan begitu maka kita tinggal cerna dan melihat perkembangan selanjutnya. Baik, jadi pengunduran dari ini murni atas keputusan pribadi Pak Air Langga sendiri ya Pak Balin. Semua ahli yang bisa membaca dan melihat seperti itu. Baik, meskipun Pak Air Langga ini sudah dinilai sukses ya membuat Partai Golkar meraih peringkat 2 di pemilu kemarin. Ya, banyak orang yang justru pada waktu-waktu dia sukses, dia menyatakan berhenti. Catatan sejarah memberikan itu dan itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki integritas, tangan diri yang kuat. Dan saya kira dalam posisi inilah kenapa saya selalu mengatakan supaya mari kita melihat ini secara jernih, secara terbuka bahwa Golkar itu kapal tanker ya. Golkar itu kapal tanker, bukan partai abal-abal, bukan partai. Ini partai sangat terbuka, pemegang sahamnya itu semua anggota partai. Tidak ada pemegang saham tunggal di sana. Jadi harus dipaham di partai Golkar. Baik, Bang Abalin, ini candaan Pak Air Langga ke Pak Bahlil di IKN pagi tadi yang menyebut kursi Kapolri saja diambil. Ini kemudian membuat banyak pihak mengarah ke kursi ketua umum partai Golkar. Tanggapan Anda, Bang Abalin? Iya namanya. Di Istana Negara juga seperti begitu, biasa. Candaan biasa saja itu. Tidak ada masalah itu. Candaan-candaan biasa saja. Baik. Baik, jadi apa yang disebutkan banyak pihak bahwa pengunduran diri Pak Air Langga ini karena adanya tekanan politik, lalu ada yang disebutkan tekanan dari invisible hands ini merupakan berita bohong begitu, Bang Abalin. Tidak saja bohong, tapi itu fitnah yang menyesatkan. Bagaimana mungkin? Dari mana mereka tahu? Kalau bisa kasih ketemu sama saya juga bisa kita berbiar lo di situ. Itu tidak saja berbohong, tapi pasti memfitnah. Kalau dia bisa invisible hand yang dia mau kasih tahu tentang tangan-tangan gelap, tangan-tangan yang tidak kelihatan itu siapa? Biar dia sebut, Anda tidak bisa mempengaruhi Partai Golkar. Anda tidak bisa melakukan intervensi kemudian mempengaruhi Partai Golkar. Partai Golkar ini partai besar, bos. Ini partai yang sudah matang. Jadi tidak usah mau ahli dari mana pun juga mengomentari tentang perkara internal Golkar. Itu tidak mungkin. Dia sudah matang, dia mengerti. Ini siapa yang dimaksud ya, Bang Abalin? Dan posisi Pak Air Langga itu dia sangat paham juga. Siapa yang dimaksud, Bang Abalin? Ya siapa yang tadi disebutkan itu, siapa yang menyebutkan itu? Tangan-tangan gelap yang disebutkan itu siapa? Tidak ada. Semua itu jelas di sana, mainnya jelas. Tangannya jelas semua di sana. Jadi kalau internal Golkar terjadi hari ini, ya kemudian apa yang dilakukan dengan sikap yang begitu penuh kesatria oleh Saudara Air Langga, ya itulah kadir Golkar yang matang itu. Dia mengerti tentang bagaimana cara dia menghadapi satu perkara dan bagaimana dia akan menyelesaikan satu perkara. Pak Air Langga mengerti itu. Karena itu sikap pengunduran diri itu sama sekali tidak ada. Baik, karena banyak juga yang menilai bahwa pengunduran diri Pak Air Langga ini sangat mengejutkan, Bang Abalin. Dia mengejutkan bagi orang yang tidak mengerti tentang politik. Kalau orang mengerti tentang politik itu biasa-biasa saja. Kapan orang berpuasa, kapan orang berhenti itu dalam dunia politik, biasa saja. Untuk apa kaget? Kalau orang luar partai politik pasti kaget. Bang Abalin, kalau ini tidak ada kaitannya dengan tekanan politik, apakah mungkin ada kaitannya dengan rencana pemeriksaan terhadap Pak Air Langga Hartarto di Kejaksaan Agung? Wah, yang tahu Pak Air Langga itu mesti ditanya ke beliau. Karena sikap beliau mengundurkan diri itu pasti beliau tahu. Sejak kapan dia harus memulai, kapan dia berhenti, dan kapan dia harus belok kanan, belok kiri, dan berhenti. Itu dia tahu itu. Pak Air Langga mengerti. Baik, karena ada informasi yang beredar bahwa jika Pak Air Langga tidak mengundurkan diri, maka Pak Air Langga ini akan digeledah begitu terkait kasus di Kejaksaan Agung. Apakah benar Bang Abalin? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dalam kasus hukum. Yang saya tahu dalam urusan politik saya menurut. Insya Allah kaitan dengan peribang. Penegak hukum saya tidak tahu. Baik, Bang Abalin, dengan kondisi ini apakah mungkin Munaslup Partai Golkar juga akan dimajukan? Bisa saja. Ini momentum yang tepat untuk bisa segera Golkar itu punya ketua umum yang definitif. Jadi sementara ini kan nanti malam besok juga akan dilaksanakan rapat dari DPP Partai Golkar, kemudian untuk memastikan siapa yang menjadi PLT, kemudian bagaimana posisi Pak Air Langganya setelah diberhentikan, kemudian kapan pelaksanaan Munasnya, atau hal-hal yang terkait dengan, karena Golkar tidak boleh, tidak punya pimpinan, harus ada pimpinan. Banyak hari-hari di waktu yang mana untuk segera mengambil keputusan. Baik, lalu siapa saja calon kuat, calon ketua umum Partai Golkar pengganti Pak Air Langga? Apakah benar salah satunya Pak Bahlil Lahadalia, Bang Ambalin? Oh, Pak Bahlil itu kader Tulen, Pak Bahlil itu kader Partai Golkar. Pak Bahlil itu kader Golkar dari Akar Rumput, dari Papua, dari Fakfak, dari Jayapura. Nah, jadi dia salah satu di antara kader-kader Golkar, dan Anda tahu bahwa Golkar itu mesin produksi kader, tidak saja kader partai, tapi kader bangsa. Jadi kalau patah satu, itu bisa bukan tumbuh seribu, tapi tumbuh sepuluh ribu, bahkan sejuta. Kalau Anda menyebutkan salah satu kandidat yang dipersiapkan, saya kira, iya, semua kader Partai Golkar punya kesempatan yang sama untuk itu. Baik. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, politisi Partai Golkar telah bergabung bersama kami di Ainyusore. Terima kasih.